Mengeluarkan biaya untuk baju adat, seremonial, lalu pameran. Padahal kita sepakat bahwa merdeka belajar itu menekankan pada proses, bukan pada hasil. Siapa yang jamin yang ditampilkan pada saat pameran hasil itu betul-betul proses dari hasil pembelajaran? Apakah dibeli di pasar atau di mal, atau di pasar di sini? Atau buatan orang lain? Mari kita coba. Dan saya ingin melihat mudah-mudahan ketika saya berkunjung pada salah satu kemupatan nanti, pelaksana pokok hasil itu betul-betul menampilkan yang saya harapkan adalah ada proses pembelajaran yang dilaksanakan pada saat pameran. Dipamerkan bagaimana guru dalam mengimplementasikan guru-guru berdeka itu di sekolahnya. Beri waktu satu jam, setiap peserta, setiap stand punya waktu satu jam telpisannya. Jadi tetap ada stand-nya, tetapi kemudian ada proses. Dia bawa muridnya gunakan dana bostol daripada sewa baju bodoh. Langsung tampilkan praktek bagi guru itu mengajar di situ. Sehingga yang hadir dapat menyaksikan secara langsung, oh ini praktek bagi mengajar. Karena kalau di sini kita tidak simulasi, kita dikasih teori. Mari dorong satuan pendidikan yang melaksanakan pameran hasil pada tanggal 27 nanti agar melaksanakan simulasi pembelajaran. Silahkan kausin di sekolahnya. Sehingga guru-guru yang lihat, oh beginilah cara menjadi guru yang baik. Beginilah cara yang guru yang menyenangkan. Bagaimana ucapan-ucapan apa yang diberikan kepada siswa agar tergerak. Agar merasa senang untuk melaksanakan belakang. Karena guru selain mengajar adalah membelajarkan. Kalau konten mengajar itu bersumber pada kemampuannya. Mentransfer knowledge, sikap, dan skill. Membelajarkan adalah bagaimana membuat anak merasa senang untuk belajar. Saya sangat apresiasi kalau ini kita ubah. Daripada euforianya seperti pengantin perasaan saya kalau berkutuk gelokan hasil itu. Dengan setiap penampilan-penampilan. Saya tidak mengatakan itu jeleng. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi membawa yang kalau mau lebih baik. Mari kita lebih kepada prosesnya. Bagaimana proses itu terjadi. Bagaimana proses yang kita berikan itu ada. Pilih salah satunya. Bagaimana guru-guru. Gerak yang hebat itu dalam mengajar. Seperti apa sih. Supaya kita bisa lihat. Sehingga yang lain punya praktekan. Sekiranya itu saja yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Terkait dengan pelaksanaan luar. Semoga harapan saya ini bisa diwujudkan. Silahkan untuk berkonsultasi pada nomor 2. Semua pasti punya nomor saya. Ada penjabnya PGP. Ada Pak Sekris pasti berpikiran seperti itu juga. Tadi saya diskusi dengan Kakanda Pak Subadi di luar. Terdiri dengan program. Sekiranya itu dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan memohon Rido Allah SWT dan perkenaan seluruh hadirnya. Saya melihatkan. Saya nyatakan. Koordinasi teknis program guru penggerak. Angkatan kesikiran. Dengan tema penuntasan penilaian PGP dan persiapan buka karya 7. Ditutup dengan resmi. Terima kasih. Terima kasih.